Harganya murah, harganya tuh sepele, segini Kelly satu cepuk ini yang ukuran ini, kalian pasti udah tau ya, ini di tempat aku hanya Rp12.000 saja Jadi kan super super wow ya, kalau flag hitam aku itu bisa hilang hanya dengan Kelly, jadi aku tuh gak buang-buang biaya harus suntik putih, harus suntik whitening, harus perawatan dokter, harus suntik botok Hai guys, balik lagi di channel aku BSP Nurza Oke disini ada gak yang cuma memakai Kelly untuk menghilangkan flag hitam? Cuman Kelly aja untuk menghilangkan flag hitam itu bisa Karena Kelly ini bisa untuk memudarkan flag hitam atau menipiskan flag hitam, kemudian juga memberikan pencerahan pada kulit wajah yang hitam Intinya Kelly ini sangat bagus untuk kulit kita sebenarnya, selain harganya murah, meriah dan ini juga sudah BPOM, tidak mengandung merkuri Kelly Pearl Cream ini adalah kosmetik yang sudah legend dan ini banyak banget orang memburu si Kelly Pearl Cream ini Kak, aku sudah memakai Kelly rutin dan itu sudah lama banget aku memakai, tapi flag hitam aku tetap aja disitu Nah sekarang, kalian rutin memakai Kelly setiap hari, setiap siang, setiap malam, pokoknya rutin ya Jangan flag hitam kalian gak hilang, itu sekarang masalahnya setelah memakai Kelly, kalian pakaikan sunscreen apa tidak? Nah disini masalahnya, nah buat kalian yang belum terlanjur ya, yang mempunyai flag hitam dan sekarang ini memakai Kelly untuk usaha menghilangkan menipiskan ya Itu lanjut terus, lakukan terus pakai Kelly untuk menghilangkan flag hitam Tapi jangan lupa di saat aktivitas, sebelum aktivitas di pagi hari, jangan lupa memakai sunscreen Kalian memakai rutin konsisten memakai Kelly itu tidak sia-sia dan ada hasilnya jika kalian tidak lupa mengaplikasikan sunscreen di saat pagi hari Dan sebelum aktivitas keluar rumah Kemudian juga ada yang tanya, Kelly itu kak bikin wajah aku gosong, bikin wajah aku tuh kayak terbakar Nah sekarang, kosmetik apapun jika kalian tidak cocok, kulit kalian itu yang bisa mengerti kulit kalian itu ya kalian sendiri ya Jadi, kalau kosmetik apapun gak murah, gak mahal merek apapun itu Kalau pertamanya, kalian memakai harus dites dulu ya, cocok atau tidak cocoknya Ya kalau ada yang pakai Kelly, terus wajahnya gosong, hitam, kebakar, ya jangan salahkan Kelly-nya tuh Ya jangan salahkan kontennya, yang konten video juga ya Karena biar bagaimanapun, yang tahu kondisi kulit kalian itu ya, kalian masing-masing ya Belum tentu si A pakai itu lebih bagus, si B pakai juga bagus, itu gak sama kan Kondisi kulit kita gak sama, so kalian harus tahu itu Jadi, sebelum pemakaian sunscreen atau Kelly atau apapun itu skincare Kalian wajib terlebih dahulu mencobanya Nah guys, langsung aja disini aku bakal bikin video yang cepat aja ya Kali ini sesuai dengan judulnya adalah Kelly Pearl Cream dapat menghilangkan flag hitam yang membandel So, buat kalian, ini spesialnya buat kalian yang mengalami flag hitam sudah lama sekali Kalian boleh mencoba dengan hanya memakai Kelly ya Dan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, walaupun kalian sudah memakai Kelly rutin Tapi, kalian harus ingat, di pagi hari sebelum aktivitas, kalian tetap memakai yang namanya sunscreen ya Agar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari Oke, langsung aja kita ya Nah, Kelly Pearl Cream Kelly Pearl Cream adalah suatu skincare yang sudah lama Skincare jadul, skincare jaman ibu aku masih muda ya Ya, udah memakai Kelly ini Dan dia itu, ibu aku itu cocok banget memakai Kelly Pearl Cream itu di jaman itu ya Nah, kemudian, kegunaan dari Kelly adalah Kelly dapat mencerahkan kulit wajah Bisa memutihkan wajah Bisa mengurangi atau menyamarkan noda hitam bekas-bekas jerawat Bisa juga untuk mengurangi dan menipiskan flag hitam yang membandel Kelly adalah teksturnya seperti ini Warnanya kuning cantik dan tekstur Kelly Pearl Cream ini adalah pekat ya guys Seperti ini Ini tuh agak sulit untuk di-blend ke kulit wajah kita ya Tapi, it's okay Tetap oke-oke aja Dan Kelly ini tuh mudah banget dibeli ya Didapatkannya mudah banget di warung-warung sekitar rumah kita itu Sekarang banyak yang jualan Kelly Karena semakin banyaknya orang memburu skincare atau bedak Kelly ini ya Karena bedak Kelly ini murah, meriah dan kegunaannya adalah fleksibel banget, multiguna Kegunaan Kelly ini kan multiguna banget ya Kalian semua pada tahu Kelly ini selain untuk kita pakaikan sebagai alas bedak Ini juga bisa sekalian untuk bedak Dan ini juga bisa untuk kita jadikan tambahan-tambahan Untuk bikin skincare memutihkan wajah atau whitening ya Dan Kelly juga bisa untuk kita gunakan sebagai pemutih wajah dan menghilangkan flag hitam Ini tuh fleksibel banget dengan harga yang murah So, ini diburu oleh tahu wanita yang mencintai skincare murah meriah Oke, di video kali ini aku bakal pakaikan satu aja ini Kelly Pearl Cream ya Nggak aku kombinasikan dengan yang lain-lain Hari ini aku sengaja bikin video ini atas permintaan subscriber aku disana Yang mengalami flag hitam yang sudah lama tidak pernah tergeser atau tidak pernah menipis sama sekali Nah, dengan hanya Kelly aja aku bisa menghilangkan flag hitam aku di saat itu ya guys Karena aku udah sembuh Aku ini sebenarnya pasien dari flag hitam, jujur Karena aku berjuang terus memakai Kelly hingga saat ini Dan akhirnya flag hitam itu tidak lagi kerasan singgah di wajah aku Karena kenapa aku pakai Kelly ini dan aku cinta banget pada Kelly ini Karena aku sembuh dari flag hitam adalah hanya dengan Kelly Pearl Cream Harganya murah, harganya itu sepele Segini, Kelly satu cepuk ini yang ukuran ini Kalian pasti udah tahu ya Ini di tempat aku hanya Rp12.000 saja Jadi kan super-super wow ya Kalau flag hitam aku itu bisa hilang hanya dengan Kelly Jadi aku tuh nggak buang-buang biaya harus suntik putih Harus suntik whitening, harus perawatan dokter, harus suntik botok So, aku nggak perlu buang-buang waktu atau buang-buang duit juga untuk menghilangkan flag hitam Bagi kalian pejuang flag hitam atau yang sekarang mengalami flag hitam di sana Semoga menonton video ini dan ikuti cara aku ini Oke guys, sekarang ke cara pemakaian Nah, dulu flag hitam aku itu paling pertama muncul di pipi sebelah sini Kemudian sebelah sini Dan lalu aku nggak menghiraukannya Karena sedikit ya Terus lama-kelamaan itu ada semburat-semburat di sini Yang hitam-hitam gitu ya Tapi belum berbentuk flag Masih warna kegelapan yang samar-samar kayak gitu di sini Nah, di sini, di sini, di sini, dan di sini Setelah ketiga tempat ini gelap Karena aku nggak peduli ya Karena pikir aku, ah kalau bermikap nggak kelihatan ya Sudah ketutup dengan foundation, dengan bedak, dan yang lainnya Jadi, aku mikirnya di saat aku keluar Pokoknya flag hitam itu nggak kelihatan Nah, tapi, aku biarkan lama-lama aku nggak pedulikan Akhirnya bertambah guys, muncul di hidung sini Nah, dari situ aku mulai tergugah Aduh, ini kenapa ya So, di sini sebelum melangkah ke selanjutnya Aku bakal kasih tau kan dulu Penyebab dari timbulnya flag hitam ya Jadi, flag hitam itu menurut aku ya Ini aku kan yang bekas mantannya ya Mantan mengidap flag hitam Nah, pertamanya Satu, awalnya Aku itu sering berganti-ganti kosmetik ya Sering berganti-ganti bedak Skincare, kayak gitu ganti-ganti Terus, nggak aku sadari lama-lama Kan skincare itu beda-beda merk Beda-beda Apa, beda-beda itu Racikannya ya Bahan-bahannya itu kan beda-beda Jadi, aku nggak pedulikan itu Yang penting bagus, aku pakai Kemudian salin lagi, pakai lagi Ada yang murah, pakai lagi Ada yang diskon, murahan Pakai lagi Jadi, akhirnya wajah aku tuh Nggak nerima dengan semua itu Demo Caranya demo ya Jadi, akhirnya wajah aku Kelihatan buram-burem Kayak gitu Timbul bercak-bercak kayak gitu Tapi, belum aku sadari juga Bahwa itu akan Mengakibatkan kulit aku Menjadi flag yang tebal So guys, itu salah satu Penyebab timbulnya flag hitam ya Dan yang kedua Timbulnya flag hitam itu Karena seringnya wajah kita Terpapar oleh sinar matahari ya Jadi, sinar matahari itu Kalau mengenak wajah kita langsung Itu lama-kelamaan Dia bisa menyebabkan Zet pigmentasi yang ada pada Kulit wajah kita itu Menjadi berlebihan ya Menumpuk-menumpuk Dan akhirnya Keluar Si pigmentasi itu Menumpuk dan keluar Dan akhirnya Menjadi warna yang Kegelap-gelapan Dan jika kita diamkan Kita biarkan Akhirnya tebal Menjadi flag hitam Yang membandel Nah, itu tadi Penyebab timbulnya flag hitam Dan sekarang Langsung aja Kita langsung ke Pembahasannya Yaitu Menghilangkan flag hitam Dengan memakai Kelly Pore Cream Jadi, disini Langsung aja Kondisikan wajah kalian itu Sudah bersih ya Di pagi hari Di siang hari Di malam hari Pokoknya Kondisikan wajahmu Sudah pakai Sudah cuci Pakai facial foam Dan sudah pakai Skincare rutin kalian Dan keadaan bersih ya Nah, ini Kemudian Ambilkan Atau pakaikan Kelly ya Seperti biasa Kelly Ambil secukupnya Segini Kemudian Bagi rata Kesini ya Karena flag itu kan Timbulnya Enggak sama Setiap orang ya Jadi, yang pertama itu Pasti disini Dan disini Itu udah pasti ya Nah, kemudian setelah begini Tinggal diratakan saja Jadi, ini Diratakan ke seluruh wajah Tidak hanya di Flagnya aja ya guys Jadi, ke seluruh wajah Seperti ini Ratakan ke seluruh wajah Dan juga leher-leher ya guys Agar tidak berlangsung Nah, ratakan Secara merata Kalian boleh pakai tipis-tipis Tebal-tebal Gak apa-apa Sesuai selera kalian saja Yang penting rutin dan Konsisten Nah, seperti ini ya Seperti ini Lalu, jika malam hari Yang langsung pakaikan tidur Bawa tidur Pagi hari Cuci bersih dengan air Suhu normal Kayak biasanya Kalian mencuci wajah Di pagi hari aja ya Kalau buat alas bedak Ya, pakaikan tipis-tipis Nanti pakaikan bedak Yang jelas Ini aku gak pernah Pakai apa-apa Setelah aku pakai Kelly Jadi, hasilnya itu Lebih maksimal Lebih cepat bersih Gitu ya guys Kalau aku gak pernah Aku pakaikan dengan apa-apa Nah, seperti ini aja Pakai Kelly Seperti ini aja Ini Pengalaman aku Untuk menghilangkan flag hitam aku Sehingga sekarang Aku mempunyai Kulit wajah seperti ini Dulunya Aku adalah Pejuang flag hitam Pejuang yang sangat berat Untuk Mengembalikan kulit wajah aku Biar sehat Seperti dahulu Susah memang Tapi harus sabar Dan terus berusaha Nah Begini aja guys ya Setelah rata begini Sudah Cukup Kalian boleh ke pasar Boleh kemana Kalau di pagi hari dioleskan Boleh kemana 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 ya Jadi Aku oleskan ini setiap pagi Siang dan malang Tapi yang perlu diingat Sebelum memakai Kalian wajahnya harus dicuci bersih dulu ya Dikeringkan Lalu Pakai Kelly Cukup mudah Cukup simple Dan ini murah Tapi hasilnya Luar biasa Jika kalian Memakainya secara rutin Dan kontinu Kontinu ya Nah Mudah kan Dan kalian wajib Pakai kan ini Sesering mungkin ya guys Pagi Siang Malam Boleh Jadi gak ada batasannya Berapa kali Berapa kali Jika kalian ingin Mendapatkan kulit kalian itu Cepat putih Flagnya cepat hilang Ya Pakai kan sesering mungkin Dengan syarat Kondisi wajah itu Harus bersih dulu Baru dioleskan ya Dan ini yang wajib Kalian tahu banget ya guys Ini rekomendasi banget Dari aku Di pagi hari Setelah kalian mencuci muka Kalian setelah malam memakai Kelly ya Paginya kan dicuci ya Cuci muka pakai facial foam Kemudian pakai skin care rutin pagi Nah setelah itu Jangan lupa Memakaikan sunscreen Sebelum aktivitas keluar rumah ya Pakai sunscreen Model apa aja Merek apa aja Itu terserah bebas Yang penting Harus pakaikan sunscreen Jadi Gak sia-sia usaha kalian Menghilangkan flag hitam dengan Kelly Itu gak sia-sia Kalau kalian selalu memakaikan sunscreen Jadi lama-kelamaan Itu ada hasilnya Ada hasilnya Flag itu semakin tipis Semakin tipis dan hilang Tapi kalau kalian rutin Cuma Kelly aja Terus siangnya Atau paginya gak pakai sunscreen Ya sama aja Panas-panasan lagi Kena matahari lagi Ya flagnya itu gak pergi Tambah kerasan disitu Jadi tambah tebal So itu yang Kalian wajib tahu ya Jadi Biar Usaha kalian Untuk menghilangkan flag hitam Hanya dengan Kelly Pearl Cream itu Ada hasilnya Jadi gak sia-sia capek Gak sia-sia Oles-oles setiap saat Jadi ada hasilnya Jika kalian Memakaikan sunscreen Di saat sebelum Keluar rumah Nah guys Itu aja Video yang aku dapat Sharingan Ke kalian Hari ini Video yang mungkin Dapat berguna Buat kalian Yang saat ini Mengalami Flag hitam Dan sedang berjuang Untuk Mengusir flag hitam Dan dengan Kelly Pearl Cream Aja kalian bisa Menghilangkan Flag kalian yang Membandel Dengan kunci Kalian harus Rutin konsisten Dan Sabar Oke guys Thank you for watching Semoga video ini berguna Jangan lupa like dan subscribe Pada channel ini Dan saksikan terus Video-video aku yang lainnya See you guys Bye Bye